Assalamualaikum Halo semuanya Alhamdulillah hari ini anak saya Udah selesai ujian PTSnya nih mam Dan hari ini saya mau buat video Tentang Merapikan kamar anak Video ini saya Buat untuk memotivasi Atau menyemangati Kita saling menyemangati ya mam Dalam meberes rumah Khususnya kali ini adalah berberes kamar anak saya Buku dan mainan Berserakan dimana-mana Dan di akhir video nanti Saya akan buat room tour sedikit Tentang kamar anak saya Yang ukurannya 3x3 Bagaimana caranya Menyiasati kamar kecil ini Menjadi terkesan lebih luas Oke Nonton video sampai habis ya mam Dan jangan lupa subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Untuk mensupport channel saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya sudah beres kamarnya Sudah rapi Lanjut kita buat room tour kecil-kecilan ya mam Untuk yang pertama Ada rak untuk buku sekolah Nah rak ini saya beli di IKEA Ini sebenarnya rak untuk bumbu dapur Tapi saya manfaatkan untuk rak buku pelajaran Dan mata pelajaran Dan mata pelajaran jadwal pelajarannya juga saya buat di bingkai Untuk menyangga bukunya juga sih fungsinya Di rak yang kedua ini lebih ke buku dongeng atau buku-buku cerita Atau buku-buku yang masih suka dipakai Lalu ditambahkan gantungan untuk tempat tas Dan aksesoris seperti bunny hat, bando, bando, dan lain-lain Bisa juga ini buat boneka Atau buat figura-figura gambar ya mam Nah di sebelahnya Ini saya sengaja tidak pakai gorden dari kain Saya pakai yang model begini yang ditarik Kenapa? Karena sebenarnya Ini adalah jendela ke arah dapur Nah jendela ini sebenarnya tidak ada kacanya nih mams Bolong Jadinya mau gak mau saya pakaikan gorden model begini Lanjut ke tempat tidur Ini tempat tidur Sengaja saya pilih yang seperti ini Ini sebenarnya tempat tidur tingkat Maksudnya di bawah ada untuk tempat tidurnya lagi Kalaupun yang di bawah tidak pakai kasur Ini sebenarnya bisa untuk storage atau kotak penyimpanan Nah di bagian atasnya Itu adalah lemari Jadi kamar kuinsa ini ukurannya kan 3x3 meter Sangat sempit Kalau ditambahkan lemari Nah dengan menggunakan tempat tidur seperti ini Yang ada kabinet atasnya Jadi Area lemari Tidak menghabiskan tempat Nah di sampingnya ada rak Ini juga beli di IKEA waktu itu Ini untuk buku-buku Buku-buku kelas 1, kelas 2 Yang belum sempat Belum tahu mau dikemanain Dan beberapa mainan-mainan Yang memang sering digunakan Seperti ini Squishy Ini mainan yang masih sering digunakan Nah di rak paling bawah Ini ada tempat sampah Dan galon air Ini sebenarnya adalah air buangan AC Nah lanjut ke tembok sebelah Dekat pintu Ini ada Dekorasi blackboard Dengan menggunakan wallpaper Saya sudah bikin videonya Ada di channel Queen Sain Syakil Ditambah Dekorasi mural Dari selotip hitam Waktu itu saya bikin Berdua anak saya Dan di pojokan Ada tanaman sansifera Atau lidah mertua Itu untuk Menyaring polusi-polusi Atau debu-debu Nah mom Segini aja Room tournya Jadi intinya Kalau kamarnya kecil Itu sebaiknya Gunakan ambalan-ambalan Atau rak-rak Yang lebih memanfaatkan Area vertikal Atau dinding Oke Sampai disini dulu Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.